Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman ke-2 Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman hari ini sehat selalu ya Dan tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita belajar tema 3 Yaitu tugasku sehari-hari Subtema 2, Tugas Anak Soleh di Sekolah Pembelajaran 5 Sebelum pembelajaran dimulai Mari kita siapkan buku tema 3 Yaitu tugasku sehari-hari Dan juga alat tulisnya ya Jika sudah mempersiapkan buku dan alat tulis Mari kita bersama-sama membaca doa Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini Bermanfaat ya teman-teman Amin Dalam pembelajaran 5 Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini Yang pertama Melalui mengamati dosur pasak sualayan Siswa dapat mengidentifikasi Barang kebutuhan dan kegemaran dengan baik Yang kedua Melalui mengamati gambar mainan Siswa dapat mengidentifikasi Barang kegemaran berdasarkan jenis kelamin Yang ketiga Melalui simbol Pancasila Siswa dapat memahami pengamalan Sila kelima Pancasila Sebelum kita memulai pembelajaran Yuk kita tepuk semangat dulu Tepuk semangat 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 Oke teman-teman Mari kita bersama-sama Membaca teks bacaan berikut ya Barang kebutuhan dan kegemaran Hari ini guru membawa beberapa lembar berusul harga barang-barang dari pasar sualayan Setiap kelompok akan diberikan satu lembar brosur Di dalam brosur ada banyak kotak Setiap kotak berisi gambar, barang, dan harganya Brosur tersebut boleh digunting-gunting sesuai kotak lalu dipindahkan ke lembar kerja siswa Di lembar kerja siswa tertera kolom untuk menempelkan brosur yang sudah digunting Salman dan teman-teman memilah dan memilih gambar barang Mereka mengelompokkan menjadi dua kelompok barang Kelompok barang kebutuhan dan barang kegemaran Nah teman-teman dalam teks bacaan ada barang kebutuhan dan barang kegemaran Kira-kira apa ya barang kebutuhan dan barang kegemaran itu? Yang pertama adalah kita bahas barang kebutuhan Barang kebutuhan adalah suatu barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya dalam brosur adalah Pembersih lantai Pembersih lantai Tisu Margarin Dan gula Ini adalah contoh barang kebutuhan Yang kedua adalah barang kegemaran Barang kegemaran adalah suatu barang tertentu yang disukai seseorang Jadi hanya barang-barang tertentu saja Seperti siomai Bokso Nugget Ceju Dan juga minuman kemasan Ini adalah contoh barang kegemaran Selanjutnya adalah Kita akan mengidentifikasi contoh mainan kegemaran Di sini ada contoh mainan kegemaran Yang pertama adalah gambar lego Nah ini apa ya teman-teman Betul sekali Ini adalah bola bekel Nah ini apa ya Pasti semuanya tahu Ini adalah mobil-mobilan Ini Masak-masakan Lalu Robot-robotan Dan juga Barbie atau boneka Nah sekarang Kita akan melakukan mainan berdasarkan jenis kelamin Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan Pasti berbeda ya Mainan Laki-laki dan perempuan itu Nah yang pertama adalah contoh mainan kegemaran Anak laki-laki Ada lego Robot-robotan Dan juga mobil-mobilan Dan masih banyak lagi Contoh mainan kegemaran anak laki-laki Selanjutnya adalah contoh mainan kegemaran anak perempuan Seperti masak-masakan Bola bekel Bermain berbi atau boneka Dan juga masih banyak yang lainnya Susan memiliki koleksi boneka jari Karena Susan gemar bercerita Susan memanfaatkan koleksinya untuk bercerita Salman senang mendengar cerita Susan Salman memiliki koleksi mobil-mobilan Karena Salman gemar menggambar mobil Salman memanfaatkan koleksinya Untuk menjadi contoh saat menggambar Setiap orang memiliki kegemaran masing-masing Mempunyai kegemaran diperbolehkan Asalkan bermanfaat dan tidak berlebihan Jadi teman-teman ketika teman-teman Ingin mengoleksi sebuah mainan Dan berlebihan ya Jadi teman-teman harus tahu nih Mainan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman Sehingga mainan tersebut ada manfaatnya Atau ada penggunaannya Jadi tidak berlebihan membeli mainannya Nah tidak berlebihan dan tidak boros adalah Sikap yang sesuai dengan sila keberapa ya teman-teman Betul sekali Yaitu sila kelima Pancasila Ada yang tahu Lambang dan bunyi sila kelima Pancasila Wah hebat teman-teman Lambang Pancasila sila kelima adalah Paddan Kapas Bunyinya apa ya teman-teman Yuk kita sama-sama Membaca sila kelima Yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah Bunyi sila kelima Pancasila Dengan lambang Adi dan Kapas Contoh pengamalannya adalah Tidak berlebihan dan tidak boros Jadi kita harus kemak ya teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui makhluk citaannya Laki-laki dan perempuan Memiliki kegemarannya masing-masing Kegemaran boleh berbeda Kita akan kepada Allah Harus bersama Jadi teman-teman Jangan lupa selalu Beribadahnya Salah duha Dan juga saat lima waktunya ya teman-teman Serta jangan lupa mengajinya Seperti firman Allah Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 84 Yang artinya Tiap-tiap orang berbuat Menurut keadaannya masing-masing Maka Tuhanmu lebih mengetahui Siapa yang lebih benar jalannya Nah kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Kita sudah belajar tentang Barang kebutuhan dan barang kegemaran Serta mainan kegemaran Berdasarkan jenis kelamin Dan juga pengamalan sila kelima Pancasila Mari bersama-sama Kita mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih ya teman-teman Pas 2 Tetap jaga kesehatan Dan belajar di rumah Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa